Suasana duka menyelimuti kediaman Soekardi di desa Mekarajaya, kecamatan Sajat, kebupaten Sambas. Almarhum merupakan pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara tetangga Malaysia. Tampak istri korban yang ikut menjemput jenazah suaminya tidak bisa menahan kesedihan, sebab harus menerima kenyataan sang suami tiba dalam keadaan meninggal dunia. Pembulangan jenazah Soekardi dibantu Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Malaysia dan dibantu pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Jenazah korban tiba di tanah air melalui PLBN Aruk, sajingan besar. Penjemputan jenazah dilakukan oleh Wakil Bupati Sambas, Almarhum Soekardi meninggal akibat sakit yang didertanya, bahkan sempat dibawa ke Rumah Sakit Kuching, Sarawak, Malaysia. Pada hari ini kita telah terima jenazahnya dari pemerintah Malaysia dan kondisi untuk sampai dia meninggal tentu aja kronologisnya dan kalau dilihat dari kronologis meninggalnya beliau itu dikarenakan sakit. Dan dengan dibawanya, kemudian dibawa jenazah ke Rumah Sakit dan memastikan atas kematiannya dan kemudian dalam proses yang dibantu oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Kuching, maka Almarhum Soekardi bisa dibawa ke tampung halaman untuk dimakamkan. Hayriah juga mengucapkan bela Sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Almarhum yang bekerja sebagai pekerja migran di Malaysia. Kedepannya dia berharap agar masalah yang berkenaan dengan pekerja migran Indonesia bisa diatasi dan ditangani dengan lebih baik secara bersama. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.